Hari ini Kejaksaan Agung mengumumkan nama tersangka baru yang melibatkan 13 manajer investasi. Kejaksaan Agung mengumumkan adanya tersangka baru dalam kasus mega skandal PT Asuransi Jiwasraya. Ada satu pejabat otoritas jasa keuangan dan 13 manajer investasi besar yang diduga terlibat lebih dari 12 triliun rupiah. Tim penyidik Jampitsus menyampaikan perkembangan penyidikan dalam dugaan tipikor di Jiwasraya. Penetapan tersangka tersebut yang pertama adalah terhadap 13 manajer investasi satu. Dalam peraturan OJK adalah manajer investasi atau MI. Yang pertama ada PT Dana Wibawa Manajemen Investasi atau DMI atau PAN Arkadia Capital. Di nomor dua ada OMI atau PT Oso Manajemen Investasi. Di nomor tiga ada PT Pinnacle Persada Investasi atau PPI. Nomor empat ada Millennium Dana Tama atau MD. Berikutnya ada PAM atau PT Prospera Asset Management. Lalu di nomor enam ada MNC Asset Management. Lalu di nomor tujuh ada MAM atau PT Maybank Asset Management. Lalu ada PT Gap Capital atau GC. Lalu ada PT Jasa Capital Asset Management atau JCAM. Dan juga PT Pool at Vista atau PA. Di nomor sebelas ada PT Korina Capital atau CC. Dilanjutkan di nomor dua belas dengan PT Trizervan Investama Indonesia atau TII. Dan berikutnya di nomor terakhir ada SAM atau PT Sinarmas Asset Management. 13 korporasi ini diduga melakukan tindak pidana dan disangkakan Pasal 2 Subsider Pasal 3 Undang-Undang 99 Juntok tentang TPKOR. Terima kasih telah menonton!